oke bos sudah selesai ya seperti terlihat bos untuk versi desktop jelas disana sesuai untuk versi tv nya pun sesuai dan selulernya pun sesuai oke bos salam jumpa kembali lagi di channel kami orang biasa kali ini kami akan berbagi tutorial bagaimana caranya membuat header channel untuk channel youtube kita bos langsung saja bos kita buka youtube studio silahkan dibuka melewati browser atau google chrome nya bagi bos bosku semua yang membuka youtube studio nya tapi bukan youtube studio klasik terbuka tapi youtube studio beta untuk beralih ke youtube studio klasik silahkan klik ikon orang berlari yang terletak di sudut kiri bawah setelah di klik ikon orang berlari tersebut kemudian lewati lalu anda akan diderek ke youtube studio klasik seperti ini bos oke bos disini sudah nampak youtube studio klasik kita lihat di ikon channel kita disini belum ada fotonya bos nah untuk membuat header channel kita klik lihat channel ya disini sudah terlihat header channel nya nah masih kosong bos sekarang kita tambahkan header channel nya kemudian kita pilih foto dari komputer kita ambil di file kita cari gambarnya kita contohkan ambil yang ini oke ya sedang mengupload bos oke tidak bisa bos disini ada keterangan foto yang anda upload terlalu kecil paling tidak dimensinya harus 2048 x 1152 pixel jadi tidak semua foto bisa dipasang begitu saja bos ataupun ada foto yang bisa dipasang tapi itu tidak pas untuk di header channel hp jadi terlihat di header channel di hp itu gambarnya tidak karuan tidak penuh jadi kali ini kita akan membuat header channel yang pas di hp di desktop ataupun di tv oke bos untuk membuat ini pertama-tama kita akan download gambar yang mempunyai dimensi yang dianjurkan seperti yang tadi bos kita download gambarnya di uc browser kenapa di uc browser karena proses penownloadan di uc browser ini sangat gampang tidak ribet seperti di browser-browser yang lainnya bos kita masukin di kolom pencarian ya gambar 2.048 kali 1.152 pixel oke bos sudah tampil kita pilih di kolom gambar ya kemudian kita cari gambarnya gambar yang kita cari disini bos gambar yang hanya memiliki muatan di tengah seperti ini bos jadi gambarnya tidak pool tidak tidak satu layar itu pool dengan gambar ada pembatasan di tengah seperti yang ini bos kita klik salah satu kita klik yang ini ya ada gambar memanjang di tengah kecil di tengah tapi untuk memanjang dia pool kemudian kita download gambar yang ini bos cukup kita tekan agak lama ya kemudian kita simpan gambar oke sudah tersimpan sudah terdownload kita keluarin kemudian kita masuk ke aplikasi pitch up untuk mengedit gambar tadi jadi bukan gambar tadi yang kita pasang gambar itu kita tutup terlebih dahulu dengan gambar yang kita ingin jadikan header channel kita ini aplikasi pitch up yang saya sudah punya bos kalau bos-bosku belum punya silakan di download di playstore atau google play kita masuk ke google play cari di kolom pencarian pitch up ya pitch up ini aplikasinya bos silakan di install bagi yang belum punya kalau sudah terinstall bos kita buka aplikasi pitch up nya oke sudah terbuka kemudian kita klik icon tambah yang ada di bagian bawah tengah lalu kita masukin kita tambahkan foto yang tadi kita download ya ini fotonya sudah masuk kemudian kita tambahkan gambar di bagian tambahkan gambar di bawah kita geser ini yang ada icon gambar kita tambahkan gambar kita klik kemudian kita pilih gambar yang ingin kita jadikan header channel kita kebetulan saya sudah sudah saya siapkan bos yang ini ya ini gambarnya bos disini kita cukup menutupi atau mengganti gambar yang memanjang di tengah itu bos kita bisa sesuaikan dulu kita potong dulu mungkin gambar yang ini oke kita potong seperti ini oke kemudian kita tutupi gambar yang ada di tengah ini bos ya kita tarik seperti ini oke sudah jadi bos biasanya header channel orang-orang itu seperti ini bos nama channelnya atau mungkin ada foto kita disana terus ada identitas facebook atau instagram atau youtube kita bisa kita tambahkan disana kemudian kita klik icon conteng ya kemudian kita klik lagi icon tanda panah ke kanan untuk menyimpan kemudian kita simpan ke galeri oke sudah tersimpan ke galeri kita keluarkan bos kemudian kita masuk lagi ke youtube studio ya selanjutnya kita pilih foto dari komputer untuk memasukkan foto yang sudah kita edit tadi bos kita ambil di file kita ambil di galeri oke ini gambarnya yang tadi bos yang sudah kita bikin ya sudah mengupload oke bos sudah selesai ya seperti terlihat bos untuk versi desktop jelas disana sesuai untuk versi tv nya pun sesuai dan seluler nya pun sesuai ya kemudian kalau sudah sesuai semua bos kita pilih oke sudah tersimpan hasilnya seperti ini bos ya kalau untuk icon logo ini gampang bos kita pilih saja kita edit saja untuk logo channel itu gampang tidak susah dia tinggal kita upload foto kita ambil foto sembarangan pun jadi kalau yang ini tidak harus foto yang berukuran ini berukuran itu harus resolusi begini tidak oke selesai kita kembali kita repress dahulu ya oke sudah selesai bos seperti ini bos kita cek di aplikasi youtube nampaknya sudah masuk ya ini dia bos ya seperti ini bos sudah jadi ya masih kurang pas di ya bagian logo facebook dan logo instagramnya bos silakan digeser lagi ke ke bagian tengah kurang pas saya menggesernya tadi kira-kira seperti itu bos sangat gampang ya silakan dipraktikan bos semoga bermanfaat kalau memang bermanfaat konten yang kami buat ini kami harap bos-bosku menekan tombol subscribe di bawah karena subscribe itu gratis bos dan kita saling mendukung supaya makin berkembang supaya makin hari kita makin berbagi dan bermanfaat untuk orang banyak dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati